...tegangan dan adu mulut dengan polisi yang mewarnai unjuk rasa ribuan supir dan truknya dari sejumlah wilayah di Jawa Timur. Mereka menuntut revisi regulasi overdimension dan overloading atau odol. Akibat aksi demo ini ruas Jalan Ayanih lumpuh. Unjuk rasa sopir truk di depan kantor di Shub Jawa Timur selasa siang berlangsung panas. Para pengunjuk rasa berencana menggelar aksinya di depan Polda, Jawa Timur, namun dihalangi petugas hingga terjadi ketegangan dan adu mulut dengan pihak kepolisian. Para supir truk ini menuntut agar diberikan keadilan kepada truk overdimension dan overloading atau odol. Jika aturan diterapkan, para supir truk ini meminta adanya kebijakan regulasi tarif atau ongkos angkutan logistik. Selain itu, kepastian muatan biaya pemotongan serta data kepastian dimensi kendaraan truk. Aturan yang mereka buat, kami sangat mendukung. Kami selalu pro terhadap pemerintah. Masa aksi supir truk Jawa Timur ini tak hanya menggelar aksi demo di depan kantor di Shub Jawa Timur dengan menutup total ruas jalan Ahmad Yani Surabaya. Namun juga berencana menggelar aksi demo di kantor Gubernur Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan Surabaya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan Ainus melaporkan.